Sosok Ica Atazen, kakak Novi Atazen, diduga terseret konten hina Lesti Kejora. Ica Atazen selebgram asal Palembang yang turut disorot usai bikin konten singgung Lesti Kejora bersama sang adik Novi Atazen. Hal ini tak lepas setelah Lesti Kejora ngamuk kepada adik Ica, Novi Atazen lantaran membuat konten soal kasus KDRT, sang pedangdut setelah bertemu di Thailand, Bangkok. Dalam video yang beredar terdengar, Ica Atazen yang awalnya bercanda mengenai kasus KDRT di alam Lesti Kejora menyebutkan kata cekik. Berdekat jawaban sang kakak, Novi Atazen lantas menyahuti canaan Ica dan menjawab dengan kata banting. Video Novi dan sang kakak pun langsung viral hingga terdengar sampai keteringan Lesti Kejora. Tak hanya Novi Atazen yang diserbu warganet, sang kakak Ica Atazen pun turut terseret hingga menulai kecaman. Lantas seperti apa sosok Ica Atazen? Nama Ica Atazen sendiri tak asing bagi sebagian kalangan masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Ica atau akran bisapu Toto Yuhu ini merupakan konten kreator yang kerap membagikan aktivitas bersama keluarga. Ia berawal aktif di Instagram sejak tahun 2014. Wanita berusia 45 tahun ini juga sering membagikan berbagai resep masakan yang ia buat melalui aku TikTok dan Instagramnya. Diketahui Ica merupakan istri dari lelaki bernama Derman, seorang pengusaha batubara. Meskipun sebagai IRT, Toto Yuhu terbilang sukses menjadi seleb gerang. Toto Ica juga mempunyai ratusan ribu penggebar dengan jargon penduduk bumi. Ica juga sukses bergelut di dunia bisnis, fashion, dan kuliner. Menjadi brand ambasador dari klinik ternama di Indonesia dan BA Fashion. Namun, nama Toto Ica sempat tersandung kasus yang menyinggung institusi Poldri. Videonya viral hingga berujung klarifikasi di Polres Tampus, Palembang, Senin 6 September 2021. Dikatakannya, video tersebut juga sempat terhapus pada tahun 2017. Dan kliennya, Ica Atazian telah mengklarifikasi dan meminta maaf kepada institusi kepolisian. Terima kasih telah menonton!